hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi sehat terus ya teman-teman ini udah jelas ya layar saya ya ya Bu Oke sip Nah kita akan ngomongin tes plan Kenapa saya kasih gambar orang kayak gini nih kok kayak mau lana ya bukan hitungin tip ke depan ya Bu ya rencanakan sesuatu yes kata ekor gue banget gitu ya oke nah ini tadi seperti yang udah saya jelasin perambulnya ya di awalannya tadi ya seperti apa tes plan itu kita akan masuk ke satu-satu komponennya mungkin nggak akan semua dipakai ya sama teman-teman ya ketika udah terjun ke proyeknya ya bisa jadi ada sebagian yang dipakai atau ada 12 aja yang dipakai ya tergantung kebutuhan tapi kalau misal waterfall sih mau nggak mau sih dipakai ya kalau waterfall ya semuanya nah plus uas itu kalian pun harus ini ya kalau was tuh harus diisi semua ya nggak boleh ada yang di skip oke nah apa aja sih tes plan itu tempatnya kita ada overview saya nggak jelasin di sini nanti akan slide per slide saya akan jelasin ya setiap poinnya setiap komponennya ada overview kemudian ada bounce ya scope definition setting lalu ada quality risk terus propose schedule of milestone kemudian transition itu terdiri dari entry kriteria exit kriteria ada yang bilang stop kriteria ya terus sebenarnya ada sih di tengah-tengah antara entry sama disitu ada continuous kriteria oke lalu ada test configuration and environment lalu ada test system development lalu ada test execution execution yang terdiri dari key participants test case bug management sebenarnya ini saya rangkum bug management ini sebenarnya ada bug tracking ada isolation ada test release management gitu ya itu masuk ke sana semua cuma saya rangkum menjadi bug management aja oke lalu ada chance story kemudian reference document lalu terakhir frequently asked question atau FAQ ada pertanyaan sebelum lanjut oke kita bahas satu persatu ya komponen-komponennya overview apa sih itu overview nah ini menjelaskan mengenai rencana pengujian yang akan dilaksanakan tujuannya metodologinya objeknya aspektif sistem yang luji dan pembagian sistem untuk mengakukan pengujian unit dan integrasi ini ini overview berarti secara keseluruhannya nanti kalian mendeskripsikan itu enggak usah terlalu detail gitu loh jadi kayak kayak helikopter view lah yang kalian gambarkan ya nah ini saya akan kasih contoh ya kasih contoh contoh ini nanti akan kalian exercise ya di Excel nanti setelah presentasi ini nah saya mau kasih contoh itu refund traveloka misalkan kalian kalian beli ticket terus ada mungkin kalian ada cancellation atau ada kesalahan pembayaran atau mungkin ada potongan atau segala macem terus ada refundnya gitu ya nah kita akan membahas fiturnya itu aplikasinya adalah traveloka.com fiturnya adalah refund refund traveloka nanti teman-teman pikirkan ya sekelas ya mau aplikasi apa fiturnya apa satu aja nggak usah banyak-banyak nah ini overview nya gimana overview nya saya mau buat jadi misal nanti kalian di Excel gitu ya overview titik 2 apa sorry aplikasi titik 2 traveloka fiturnya misal refund gitu kan terus baru overview nya titik 2 pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah proses refund akan berjalan dengan baik ini secara overview sebenernya nggak nggak terlalu ringkas gini juga ya teman-teman ya nggak terlalu singkat ya cuman saya kan kasih contohnya nggak mau yang berbelit-belit lah ya cuma kasih sampel aja contoh seperti ini loh kurang lebih nanti yang akan kalian kerjakan tapi nanti kalian harus kembangkan sendiri ya improvement nya oke nah ini overview nya lalu bounce batasan apa sih dia tuh menjelaskan apa yang akan diuji dan tidak diuji jadi ada is ada isnat kebanyakan kalau isnat itu agak jarang ya teman-teman ya tapi kalau misal kalian mau menegaskan ini loh lu kalau nge-refund ini jangan ada jangan ada apa ya maksudnya kejelasan gitu jadi kalau misal mau ditulis isnatnya supaya teges ini jangan dilakukan jangan diujikan gitu jangan di testing karena udah ditulis isnatnya cuman jarang sih seperti itu tapi kalau teman-teman masih mau tulis isnatnya go ahead gitu ya jadi dia mau menjelaskan batasan apa aja yang diuji sama yang tidak diuji serta definisi istilah-istilah penting yang berhubungan dengan pengujian akan dilakukan ya nah itu ada apa aja pertama itu ada skop ya skop itu yang tadi saya bilang is atau isnat itu suatu pembatasan mengenai hal-hal yang akan diperhatikan dan tidak diperhatikan selama proses pengujian nanti jadi ada kalau misal mau bikin tabel berarti dua tabel tuh yang kiri is is yang kanan isnat gitu ya nanti tinggal di uraikan aja uraikannya kayak gimana nah ini saya kasih contoh yang is ya temen-temen ya yang isnya itu skopnya adalah melakukan refund transaksi pembelian tiket pesawat nah nanti dijabarin tuh di dalam menunya itu ada apa aja melakukan refundnya ada apa aja misal dia memasukkan nomor invoice ya invoice pembelian yang sebelumnya gitu kan terus apalagi mengetikan alasan atau apa gitu memilih alasan kenapa refund gitu mungkin ya nanti itu ada step-stepnya itu di elaborat lagi dijabarkan lagi oke kemudian masih dalam bounce ya masih batasan kalau tadi kan masalah skop nah kalau ini definisi jadi definisi maksudnya ada istilah-istilah khusus yang berguna dalam proses pengujian yang harus di definisikan mungkin kan gak semua orang tahu ya kalau kita karena kita udah terlibat dalam proyek itu kita otomatis ya lambat laun tahu karena kan setiap hari kita diskusi meeting ada muncul tuh jargon-jargon ABC dan kita lama-lama terbiasa tapi kalau misal orang yang di luar kita itu kan belum tentu dia terbiasa ya tapi kan yang testing nanti kan kita-kita juga bu oke tapi bisa jadi ada CPM atau whatever lah address stakeholder itu akan meng-hire misal outsource ya third party bisa jadikan nah third party ini mungkin gak familiar ya dengan definisi tersebut ya kalian harus men-define gitu loh gak masalah sih gak terlalu take-time lah definisi itu kan gak semuanya kalian definisikan kan gak semua kata-perkata kalian definisikan tapi hanya istilah-istilah khusus atau jargon-jargon yang memang itu khusus lah gitu ya yang memang mungkin gak umum gak familiar gitu loh nah contoh disini itu misal refund gitu ya jadi definisinya refund adalah pengembalian dana karena kelebihan bayar dan pembatalan gitu misalkan ya terus nanti misal ada lagi ticketing gitu ticketing adalah apa blablabla pembelian tiket yang ditujukan blablabla gitu ya pokoknya didefine ya didefinisikan ya oke lanjut masih dalam bounce batasan ya kita ada setting nanti jadi kalian pengujiannya itu ya melakukan tes semua dimana sih lokasinya itu dimana misal contohnya karena ini ticketing misalkan ada yang ngetes di kantor gitu ya ada yang WFO tapi ada juga yang WFH eh lu coba deh di rumah lu dah dimana tempatnya kasih alamatnya in case ya in case kalau ada apa-apa itu akan lebih cepet gitu ya tapi tetap ini kita harus taruh informasi ini di dalam test plan ya supaya karena test plan ini gak cuma kita yang baca gak cuma kita yang tahu tapi semua karena orang yang terlibat dalam test plan itu kan dokumen ini kan didistribusikan ke mereka jadi mereka baca mereka tahu what to do gitu loh what to do terus siapa yang mesti di contact terus kemana ininya alurnya apa segala macam mereka harusnya tahu ketika sudah didistribusikan dokumen ini ya next kita ada quality risk dia berisi daftar resiko kualitas yang didapat melalui analisa informal maupun formal dengan FMA ya nah ini istilah mungkin istilah baru buat teman-teman FMA ya itu ada di LN ada pembahasan khusus itu nanti teman-teman bisa kebet ya bisa cari tahu sendiri nah ini bisa juga nih dijadiin ini nih oh ya saya kalian ada dosen 2 ya jadi vcoin 4 sama parusito ya kalau enggak mungkin sama saya kalian bikin video lagi gitu tapi kan jadi kalian jadi tahu gitu loh apa itu FMA FMA juga bisa dimasukin ke dalam project management ya teman-teman ya ini gak berlaku buat testing only tapi untuk semua hal yang berkaitan dengan resiko FMA ini bahasa lainnya adalah manajemen resiko ya jadi dia misal FMA nya apa nih kalau misal yang tadi refund traveloka oke satu perbedaan waktu wilayah saat melakukan refund yang berakibat perbedaan presentasi nominal refund oke dua apalagi dua koneksi internet ya kan yang di daerah mungkin gitu ya terus tiga apalagi permasalahannya salah memasukkan nomor invoice itu bisa ya itu bisa jadi resiko kan nah terus nanti kalian udah ada nih list-list FMA nya nih ya ada 1 2 3 misal banyak gitu terus kalian harus tentukan nilai RPN nya ya RPN itu apa aja sih ada macam-macam nanti ada 3 hal ya itu ada angka-angkanya kalian kalikan dapat nilai RPN terus kelihatan oh ini resikonya tinggi oh ini resikonya rendah gitu nah ketika kalian udah tahu resikonya tinggi kalian bikin prioritas ya misal high priority terus ada yang medium priority ada yang low itu harus kalian mapping terus kalian harus bikin mitigasinya mitigasi tuh mitigation ya kira-kira apa nih supaya dia nggak kejadian seperti ini ya itu dimitigasikan oke nah ini FMA seperti ini dia singkatannya adalah failure mode effect analysis ya potensialnya berapa nilainya ada types waste possibility negative effect nah ini study risk itu ada nilai-nilainya nanti ya oke lanjut terus ada propose schedule for milestones nah ini menjelaskan mengenai jadwal pelaksanaan pengujian aplikasi nggak cuma web atau mobile ya tapi kalau misalnya kalian sistem terintegrasi macam ERP itu juga tetap ya dimasukkan ya nah informasi tersebut diperoleh dari WBS kemarin belajar WBS ya teman-teman ya jadi udah tahu ya tinggal di copy paste aja sih sebenernya sih WBS itu kan ada milestone-nya ya masuk-masukin aja oke nah fokus utama-tahapan ini adalah pada high level milestone milestone dan jadwal penyerahan akhir sistem hingga selesai dilakukan pengujian nah contohnya seperti apa ya kalau ini kan ini milestone ini tahun ya 2018 dari 2014 sampai 2018 tapi kan kalau proyek SI kalian nggak mungkin bertahun-tahun kayak gini ya kecuali waterfall, waterfall aja paling-paling lama banget 2 tahun lah ya 2 tahun ini sebenernya udah kelamaan sih nah ini cuma ilustrasi aja tapi nanti kalian bisa buat contoh seperti ini misal milestone-nya apa yang pertama lakukan misalkan memastikan koneksi internet ya persiapan koneksi internet misalkan seperti itu start date-nya kapan, end date-nya kapan, PIC-nya siapa begitu terus semuanya kalian ambil secara ininya milestone-nya oke lalu disini ada transisi ya nah transisi ini, transition dia pada setiap tahap pengujian sistem yang harus memenuhi sejumlah kualifikasi sebelum organisasi penguji dalam menjalankan pengujian secara efektif dan efisien dia ada yang tadi saya bilang ada entry criteria, ada exit criteria sebenernya ada juga continuity criteria tapi saya nggak masukin ya karena kriteria tengah jalan itu ya nggak perlu lah kita perlukan awal sama akhir aja nah kalau entry criteria itu apa sih menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu sistem dapat masuk ke tahapan-tahapan pengujian ingat ya teman-teman ya ini syarat agar suatu sistem dapat masuk ya please take note ini kebanyakan was kalian tuh yang sebelum-sebelumnya banyak yang salah salahnya karena mereka mengisikan test case test case-nya yang mereka tulis skenario-nya yang mereka tulis entry criteria jadi isinya tuh kayak apa ya username bisa dimasukkan gitu kan bisa membuat username dan password password tidak salah gitu itu tuh bukan itu adalah test case ya mungkin itu black box testing tapi ini adalah entry criteria masuk ke sistem bukan skenario yuk please take note teman-teman ini kemungkinan keluar di ujian kalian dan ini banyak yang salah jadi sayang sekali gitu kan kalau misal kalian udah paham tapi salah ngisi gitu nah terus contohnya apa contohnya banyak ya banyak sebenernya tapi ini saya kasih satu aja test skenario sudah dipersiapkan oke mau lihat contoh yang lain yang banyak nih ini dia ada ini ada step satu bisnis requirement is ready terus apalagi application code must be fully developed katanya ini buat UAT ya ini buat UAT dia entry criteria buat UAT terus ada completion of unit testing integration testing and system testing lalu ada bla 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 lah sampai sampai mungkin yang paling gampang adalah persetujuan PM persetujuan PM dalam hal apa dalam hal apa dia menyatakan bahwa kita udah ready loh untuk memulai testing gitu once ketika PM bilang oke approve ready itu berarti enter kita udah terpenuhi semuanya ya jadi banyak ya entry criteria teman-teman ya nanti kalau kalian buat tuh gak cuma satu jadi apa hal-hal yang membuat sistem itu udah siap untuk di testing oke nah kemudian kalau ada entry criteria berarti kan ada exit criteria ya nah itu kriteria yang menyatakan kalau suatu pengujian tuh udah selesai gitu loh contohnya apa salah satu contoh yang paling gampang adalah tidak ada bug ya ini baru satu ya saya kasih contoh tapi nanti sebenarnya itu banyak kalau kalian mencari tahu itu akan banyak sekali kalian mendapatkan exit criteria nah nanti kalau di ujian saya gak akan terima ya kalau cuma satu ya kalian harus isi minimal lima lah lima criteria baru itu akan bagus ininya nilainya oke kita ke test configuration and environment itu apa sih dia menjelasin mengenai dokumentasi mengenai perangkat keras perangkat lunak jaringan lokasi lab terus rincian konfigurasi ya yang diperlukan untuk beberapa jenis sistem pengujian nah oh sorry ini saya masih ada FMS sorry ini ini bukan FMSnya belum ganti kekopasannya ini nah ini perangkatnya apa aja kita bisa bikin list seperti ini ya jadi ada ini cuma sebagian kecil yang saya kasih contoh tapi kenyataannya ketika kalian melakukan testing hardware software itu yang dipersiapkan banyak ya bandwidthnya server terus standalone PC mungkin perlu gitu kan koneksi terus HPnya ada berapa mau pakai software yang OSnya minimum berapa itu harus kalian sebut ya harus kalian sebut karena ada kejadian ketika saya testing dia dia crash atau nggak bisa nggak bisa masuk atau apa saya lupa ya atau nggak bisa install gitu aplikasinya waktu itu saya lupa nah itu ternyata pas dicek OSnya tuh rendah banget gitu dan itu nggak di-stated di nggak dikasih tahu di awalan oh ini harus misalkan ya harus Oreo 7 ya gitu ini kan Oreo 8 yang the latest one ya misal oh harus Oreo 7 gitu ya tapi ternyata handphone yang kita pakai itu kan kita pakai punya karyawan ya kita nggak beli khusus untuk testing tapi kita ya udah yang punya handphone siapa tolong pakai buat testing nah ketika dicek ternyata OSnya dia tuh rendah banget gitu kita waktu itu agak lama ya agak lama makan waktu ya untuk mencari tahu kenapa kok dia nggak bisa masuk berkali-kali gitu loh karena kita udah nyoba di handphone C A B C kok bisa semua tapi kan kita nggak tahu ya mungkin secara fisik dia nggak kelihatan jadul gitu loh nggak nggak kelihatan jadul handphonenya tapi secara OS mungkin dia udah udah out of date gitu out of date buat aplikasi yang mau kita install nah ternyata kita cari tahu lama ternyata masalah OS gitu ini tuh harus kalian state it ya jangan sampai cuma gara-gara itu mencari tahu tuh jadi lama bisa setengah hari makan waktu abis planning kalian jadi berantakan gitu ya hal seperti itu harus di apa ya bener-bener di clarified ya mesti di informasikan secara jelas gitu oke lalu test system development ya dalam proses pengujian diperlukan beberapa komponen ada test case test tools prosedur test suit automatic test script dan lain-lain sebagai satu kesatuan yang disebut dengan test system ya selain itu perlu juga untuk menjelaskan bagaimana pengembangan komponen test system yang akan diperlukan saat pengujian nah test prosedurnya itu ya kalau misal teman-teman punya test prosedur ya ini seperti ini prosedurnya satu kedua ketiga keempat kelima ini sebenernya secara gambaran umum aja sih ya cuman sebenernya test prosedur kalau kalian yang sudah ber ISO gitu ya itu akan lebih bagus karena lebih lengkap dan lebih baik dokumentasinya kalau nggak pun mungkin kalian bisa cari di mungkin di bagian apa ya policy gitu ya atau di QM gitu kan quality management ya nah ini nanti test prosedurnya misal kalian punya listnya ya ini test prosedurnya namanya apa nomor dokumennya apa summary isinya apa fungsinya apa nah nanti listnya listnya ini sebenernya cuma maksudnya list ini harus bener-bener ada dokumennya ya ketika dokumen itu dibutuhkan mau dibaca mau dilihat mau di review itu harus ada jadi berdasarkan list oke lalu ada test execution ya nah ini menjelaskan faktor-faktor yang penting yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pengujian misalnya untuk pelaksanaan pengujian diperlukan sumber daya dan sistem yang akan diuji dari luar nah test execution terdiri dari beberapa hal ya yang pertama ada key participant ini menjelaskan anggota tim yang akan melaksanakan pengujian ya oke dan harus kalian cantumkan dengan jelas seperti ini jadi ada misal ada tabelnya seperti ini posisinya apa sih dia PMnya namanya siapa emailnya ini ini penting ya teman-teman ya tapi kan sekarang kan udah kita udah bikin WA grup bu telegram bu go ahead itu bagus banget bagus cuman tetep kalian ada lah dokumennya ya ada catatannya in case kita kan gak tau ya kali aja suka ada yang ketinggalan eh ternyata sih ini belum masuk gitu ya di WA grup ya atau mungkin dia ketinggalan info atau apa ketika dia punya pegang test plan ini dia lihat oh dia bisa langsung menghubungi gitu loh yang ada tertera di situ oke kemudian test execution ada test case and bug tracking ya nah dia menjelaskan sistem yang digunakan untuk mengelola dan menganalisis kasus pengujian dan kesalahan yang terjadi nah ini contohnya seperti ini sebenernya contohnya gak gak kayak gini ya nanti itu di LN itu ada format khusus ya untuk bug tracking ya nanti dia ada isolationnya seperti apa gitu kan terus ada bug managementnya gitu terus nah bug management ini ada bug isolation and classification test release management test cycle nah ini gak gak kayak gini sih bentuknya sih sebenernya ya cuman kalau kalian mau bikin kayak gini juga it's okay cuman harus memang harus lebih detail ya ada test case bug ID PIC nya siapa sebenernya terus isolationnya apa aja ngapain terus solutionnya seperti apa setelah solution terus test release nya gimana dibalikin dari dari developer ke tester diulang lagi di tes lagi gitu kan itu tes itu release management lalu balik lagi tes lagi skenario nya kalau sudah selesai checklist gitu ya itu test cycle itu test cycle ada pokoknya semuanya ini sebenernya karena kan kita waktu terbatas ya temen-temen ya jadi per VCon itu kita cuma ngebahas satu materi karena kalau kita mau ngebahas bug management itu mesti ada satu sesi VCon lagi khusus yang gak bisa kita kita dalam satu sesi ini semuanya brok gitu waktunya gak cukup oke kemudian ada change history ya ini tahap untuk mendokumentasikan perubahan dan revisi uji cobain lakukan hingga tahap ini ini semacam log temen-temen ya kalau temen-temen tahu log itu apa yaudah kayak gitu gitu loh jadi log itu misal kalau di dalam sistem itu kan kalau misal auto log itu enak ya ke catat sama sistem cuman kalau disini kan kita mesti mencatat sendiri nih atau gak mungkin ada yang pakai PM tools ya mungkin seperti Trello atau Jira kalau ada apa-apa langsung ditulis disitu kan ada lognya kelihatan gitu nah itu kita harus masukin perubahan itu apa sih perubahannya tanggal berapa oleh siapa gitu loh nah perubahannya apa apa aja perubahannya gitu dicatat disitu oke nah ini seperti ini nih lognya nih kalau gambar yang saya kasih lihat ini nah ini dia gak jelas ya cuman ya kurang lebih kayak gini lah ya oke lalu ada reference document nah ini dapat disertakan design specification terus ada persyaratan rangkaian uji coba lalu blablabla segala macem lah ya dokumen apapun yang bisa dijadikan referensi untuk pengujian kalian ya apa aja bu ya apa aja pokoknya ada hubungannya SOP bisa bu SOP perusahaan bisa kalau memang kalian sudah ada buat SOP di bagian IT terus ada membicarakan mengenai testing itu bisa dijadikan referensi ya oke next terakhir ada FAQ nah ini berisi daftar pertanyaan penting yang sering diajukan oleh pembaca atau pengguna sistem untuk menggunakan pemicahan masalah ini sebenarnya dia jadi seperti buat lesson learn ya teman-temannya jadi kalau ada itu lagi itu lagi pertanyaannya gitu kan mungkin kalian aduh gue senap banget dah pertanyaan itu lagi itu lagi udah lah gue bikin aja wiki nya gitu kan islam wiki nya ini lah kalian tuangkan ke dalam dokumen itu jadi ketika ada masalah yang sama atau pertanyaan yang sama tinggal kasih aja dokumennya ke orang tersebut ya dokumennya bisa berupa hard copy tapi kalau bisa sih sekarang ya paperless lah ya masukin aja di intranet ya atau enggak knowledge managementnya perusahaan ya bisa dibuat ya itu jadiin wiki gitu loh ya itu bisa dibuat seperti itu nanti kalau misal ada apa-apa misal ada masalah kalian tinggal masuk ke situ kasih linknya aja ke orang yang sedang menghadapi masalah tersebut simple ya ketika kalian menjelaskan lagi dan lagi itu kan takes time oke nah ini sumbernya saya dari BINUS website ya nanti teman-teman bisa ini lihat oke dan terakhir ada slide thank you ketika